Intro Prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan Upalkas Dinas Kesehatan Provinsi Jabar untuk peserta pelatihan. Setiap peserta yang baru sampai lokasi Upalkas wajib lapor kepada petugas keamanan Upalkas. Kemudian petugas akan mengukur suhu badan. Kemudian petugas sekuriti mengantar peserta ke resepsionis. Sebelum lapor ke petugas resepsionis, peserta akan dites rapid test oleh petugas Upalkas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atau menunjukkan surat keterangan rapid test antibody yang berlaku 3 hari atau rapid test antigen yang berlaku 3 hari atau PCR yang berlaku 14 hari. Apabila hasil rapid test reaktif, maka petugas tenaga kesehatan Upalkas akan membuat surat pengantar. Apabila hasil rapid test non-reaktif, maka akan dilanjutkan cek dokumen kelengkapan peserta seperti surat tugas dan lain-lain oleh petugas resepsionis. Kemudian peserta mengisi buku tamu dan asesmen standar COVID-19 dari Kementerian Kesehatan menggunakan alat tulis sendiri. Selanjutnya, peserta dipersilakan masuk ke ruang inap atau kamar. Sesampainya di ruang inap, setiap peserta wajib untuk membersihkan diri, istirahat dan beribadah di kamar inap masing-masing. Kapasitas kamar adalah maksimal 2 orang atau sesuai kapasitas tempat tidur. Setiap peserta wajib melaksanakan ibadah di kamar masing-masing. Setiap peserta tidak diperkenankan ke luar gedung Upalkas, tidak boleh memesan makanan dari luar Upalkas, dan tidak diperbolehkan menerima tamu atau kunjungan selama masa pelatihan di Upalkas. Protokol kesehatan penjagaan COVID-19 di ruang kelas senantiasa mengikuti aturan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak. Setiap peserta tidak boleh bertukar tempat selama pelatihan berlangsung. Setiap satu sesi pelatihan atau 4 jam pelajaran, semua peserta wajib keluar ruangan untuk istirahat, makan makanan ringan, dan keperluan lainnya di kamar masing-masing selama 1 jam. Sementara ruangan pelatihan disemprot disinfektan. Apabila memasuki sesi istirahat, sholat, makan, setiap peserta masuk ruangan makan, menjaga jarak, atau menempati kursi yang sudah disiapkan. Dan makanan disiapkan dalam bentuk kotak atau box, sesuai dengan aturan puslat, bahwa setiap sesi makan, tidak diperbolehkan disajikan dalam bentuk perasmanan. Setiap peserta tidak boleh berkomunikasi selama sesi makan. Apabila peserta pelatihan telah menyelesaikan pelatihan, maka setiap peserta akan disemprot disinfektan semua barang bawaannya. Disarankan pulang dengan menggunakan kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum. Terima kasih telah menonton!